Mana salap ini sesuai dengan fitrah manusia, pada hakikatnya mana salap ini merupakan Islam itu sendiri, pada hakikatnya Islam itu sendiri, kenapa harus kita sebutkan dengan salap? Karena sudah banyaknya firqoh, banyaknya golongan, banyaknya pemahaman, banyaknya aliran, ketika di zaman Nabi, gak perlu nama ini, karena bah satu orang di atas Islam. Tapi ketika mulai pecah, mulai ada firqoh, yang dimulai dengan syia, kemudian setelah itu khawarij, kemudian yang lain, yang perlu ada, nama ini, yang memang sudah disebutkan oleh Rasulullah SAW, dan disebutkan oleh para sahabatnya RA. Jadi, mengikuti mana salap bukan satu yang baru, bukan aliran baru, bukan pemahaman baru, bukan, bukan golongan, bukan hezab, bukan sekta, bukan. Idalah Islam ini sendiri. Terima kasih telah menonton!